Disaksikan tokoh masyarakat setempat, anggota Satres Narkoba Pores Pariyaman menggeledah sebuah rumah di Nagari Pilubang, kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariyaman. Hasilnya, petugas menemukan plastik sisa pembungkus narkoba yang dibuang keluar rumah. Di dalam rumah ini, polisi mendapati empat orang tengah mengkonsumsi narkoba. Hal itu berdasarkan temuan barang bukti sisa sabu-sabu di dalam alat hisap, serta beberapa linting daun ganja. Meski para tersangka sempat membantah sedang pesta narkoba, namun dari temuan polisi tersebut, keempat tersangka tak bisa lagi mengelak. Dalam keterangan polisi pada kamis siang, penangkapan berawal dari keluhan masyarakat karena para tersangka sering menjadikan rumah tersebut sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Tim langsung melakukan penyelidikan dan memastikan kegiatan tersebut pada saat tim sudah di lokasi, memang di rumah ada salah satu tersangka ternama EZ, itu sedang ramai langsung tim melakukan pengamanan dan langsung melakukan pergeledahan. Dari empat tersangka, polisi menemukan satu di antaranya sebagai pengedar dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan tiga tersangka lainnya diancam 5 tahun penjara karena bukan pengedar. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.